selamat menikmati Oke, sebelum kita bahas tentang Liga Champion di musim ini, Liga Champion Asia Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pemain baru dari RB Depok Yang pertama direkrut adalah Bagus Kavi Bagus Kavi merupakan pemain yang sangat hebat di FM Di usianya 22 ini, dia telah menurutkan prestasi yang cukup lumayan di Barito Putra Dan setiap musimnya, terutama dalam 2 musim terakhir, selalu mencetak 2 digit goal Dan kalau kita lihat di milestonesnya Prestasi yang pernah dia dapat di Liga Indonesia adalah Menjadi pemain muda terbaik di tahun 2022 Kayak gitu Jadi, tak heran saya merkrutnya Dan lagi-lagi juga Bagus Kavi adalah pemain yang di dunia nyata pun Saat ini dianggap sebagai Indonesia akan memiliki striker yang tajam di masa depan Menilik dari finishing, first out, dan riblingnya itu lumayan banget Dan yang membuat saya kagum adalah Pes dan stamina-nya itu di angka yang cukup tinggi 14 dan 13 Untuk level Indonesia ini udah hebat sekali ya Kayak gitu Karena jarang sekali pemain Indonesia yang memiliki stamina yang tinggi sampai 13 itu angka yang cukup tinggi Dan kemudian start lainnya sebagai penyerang ya Memiliki off the ball yang bagus juga 14 Jadi, ketika dia tidak memegang bola Dia mampu mencari ruang kosong untuk kemudian memperbesar ruang dia untuk cetak bol Bagus Kavi Yang kedua adalah Jordi Tutuarima Pemain naturalisasi Pemain Belanda keturunan Indonesia Yang saya rekrut karena kontraknya tidak diperpanjang oleh Desk Grafs Cup ya Jadinya saya beli dia dengan free agent Meskipun sudah tua Tetapi dia adalah pemain yang vertasil Kenapa saya katakan demikian Lihat posisinya Dia bisa bermain sebagai back kiri Back kanan Winger Apa? Wingback Winger Sampai Apa namanya? Inverter winger Jadi Banyak posisi yang dia gunakan Kalaupun maksudnya di dalam setiap posisinya Dia bukanlah pemain utama Misalnya sebagai pemain sayap kiri Dia bukan pilihan utama Pemain Apa namanya? Back kiri Dia juga bukan pemain utama Back kanan juga bukan Tetapi Pemain seperti inilah yang dibutuhkan DRB Depok Pemain yang serba bisa Jadi Jordi Tutuarima Apa namanya? Saya rekrut Untuk mengisi apabila terjadi Kekosongan atau banyak cerita Dan Dengan Report yang tinggi ini Dan Kalau kita lihat Di tim reportnya Ternyata Jordi Tutuarima adalah back Kiri terbaik Kedua ya Setelah Hoopner Tetapi Hoopner kan biasanya kita gunakan Sebagai pemain tengah Jadi Bisa dikatakan Dirinya lah Yang Kini Menguasai lini Kiri Apa Fullback kiri dari RB Depok Kemudian Pemain naturalisasi yang saya datangi Lainnya adalah Yahya Said Memang secara start Dia masih muda Usia 17 tahun Tetapi reportnya Dia memiliki Potential ability Yang bahkan lebih bagus Ketimbang Febri Haryadi Sebagai pemain Sayap ya Tetapi pemain tengah Dia juga bisa berpeluang Apa namanya Potensinya lebih bagus Ketimbang Si Jel Hatu Pemain tengah terbaik Mirik RB Depok Saat ini Usainya masih muda Reportnya memang Tidak terlalu bagus Hanya bintang 2 Tetapi saya juga dapat Ini dari Eindhoven Dengan status Kontrak amatir Karena Apa namanya Kontraknya itu Ya Kontrak pemain junior Jadi bisa saya upload Forsygen Tanpa bayar Sekalipun Jadi dia datang Ke RB Depok Sebagai Walaupun negaranya Masih Belanda Tetapi dia memiliki Kedara Indonesia Jadi dia terdaftar Sebagai pemain lokal Kemudian Jaringan Seperti diketahui Kelub RB Depok Itu memiliki Afiliasi Dengan tim-tim Red Bull Lainnya di dunia Ya Seperti RB Leipzig RB Salzburg RB Braga Beragatinto Sama Red Bull Untuk Produta Dan PSengada Itu memang Kerjasama yang Pas di game Kayak gitu Nah Jadinya kita bisa Meminjam Kayo Kesar Pemain asal Berhasil Secara gratis Kontraknya dibayarin Oleh klub aslinya Jadi kita tidak Membayar Saya dapat ini Karena kita Berhasil Ada skot Yang Dari Braga Tino nya Dari ability Kemudian saya lihat Di status Di sininya Apa namanya Status Full Full transfer Statusnya Di sini tadinya Ada Ask for loan Jadi bisa dipinjam Waktu itu Karena bisa dipinjam Jadi saya pinjam Dia Dan Dikabulkan Tanpa membayar Kenapa saya Merekrut Kayo Kesar Karena Sebelumnya RB Depok Harus kehilangan Marcelino Junior Yang Sedang bermain Di Yang kini bermain Di Cardiff City Dan kita lihat Dia sekarang Main di Level Championship Kenapa ini Direkrut Dengan harga murah Cuma 18k Tapi dulu Kita belinya Cuma 200 200 euro Murah ya Kayak gitu Dan Selain Itu Terakhir Kita Apa namanya Merekrut Pemain Naturalisasi Satu lagi Namanya Jordi Wehrman Jordi Wehrman Ini pemain Keturunan Indonesia Dan dia Sebelumnya Pernah bermain Di Liga Perancis Saya mendatangkan Ini dengan gratis Karena Tidak Diperpanjang Kontraknya Oleh Grenoble Nah Dia pemain Yang serba bisa juga Berposisiasi Sebagai pemain tengah Dan merupakan Pemain tengah terbaik Kedua setelah Jel 1 Tetapi Dia juga bisa Bermain sebagai Pemain belakang Yang mana Apabila Sehingga Saya katakan Saat ini Tim RB Depok Memilih Kedalaman Squad yang Cukup dalam Terutama di posisi Pemain belakang Dan pemain tengah Kayak gitu Terkait Finansial Finansial RB Depok Masih Minus ya Tetapi Kabar gembiranya Adalah Pembayaran gajinya Sudah sangat menurun Sekali Dikarenakan Apa? Saya melego Banyak pemain bintang Saya di musim lalu Untuk Saya Jual Karena Gajinya Yang sangat besar Contohnya Misalnya Di musim sebelumnya Saya Menjual Aska Fauzi Ke PSIM Dan juga Fandi Eko Tomo Ya kan Di akhir musim Rekornya 10k Tidak terlalu mahal Saya rendahin Malah harganya Karena Biar Klub lain aja Yang membayar Kayak gitu Kemudian saya Menjual Pemain yang sangat murah Atur Irawan Cuman 1k Doang Ke Persipura ini Juga Karena gajinya Kalau gak salah 2,8 Tetapi Pasti Persipura Langsung turun Menjadi Cuman 650 Kayak gitu Jadi Tapi Gak apa-apa Walaupun Anggaplah Kita rugi Tetapi Daripada Kita terus Bayarin Gaji yang Besar Apa Namanya Sementara Atur Irawan Posisinya Sudah terdusur Dengan Apa Namanya Nathan Indio Dari semestim Lalu Jadi Saya Pikir Jual murah Juga Gak apa-apa Yang penting Biar gajinya Gak Nombok Terus Selain itu Ada Fafa Mario Terus Sisanya Ini Pemain yang Loan ini Statusnya Banyak Loan yang Loan berbayar Artinya Nah Ini Misalnya Seperti Agus Iksan Loan berbayar Jadi Gajinya Ditanggung oleh Klub Yang Meminjem Jadi Banyak Pemain yang Loan juga Biar Mendapatkan Uang Sekitar 28,5k Di musim ini Sehingga Saya harapkan Finance RPD Epoch Akan Membaik Di musim ini Terlebih Kita Juga Bermain Di Liga Champion Di Pertandingan Pertama Sebenarnya Saya Sudah Nge-save Sudah Saya Video-kan Tapi Frontel Bisa direkam Kayak gitu Kemudian Ada yang request Tolong dong Review Timnas Oke Kita review Timnas Timnas Indonesia Saat ini Tidak lagi Dilatih Oleh Pelatih Dari Korea Atau Si Sintayong Tetapi Sekarang Yang melatih Adalah Haji Santoso Dan Sintayong Sendiri Kenapa Pergi Karena Dikontrak Oleh Gwangju Yang kemudian Akhirnya Di akhir musim Justru malah Dipecat Oleh Gwangju Kayak gitu Prestasi Terbaik Yang diraih Oleh Sintayong Bersama Timnas Indonesia Adalah Kita Lihat Berhasil Membawa Indonesia Runner Up Piala AFF Lolos Ke Piala AFC Piala Asia Piala Asia Cup Kayak Gitu Sampai Di Tahun 2023 Berarti Di 2023 Tengah Itu Sudah Mulai Dilatih Sama Aji Santoso Berarti Pas Dilatih San Santoso Mungkin Mungkin Kemungkinan Dari yang Lawan Suria Jadi tidak Terlalu Baik Di Friendly Match Kalah Seimbang Sempat Menang Dan Sekarang Lagi Mengikuti Babak Kualifikasi Piala Dunia Dimana Indonesia Sementara Berada Di Posisi Kedua Di Klas Main Sementara Tapi Piala Dunia 2026 Kan Ada di Amerika Indonesia Masih punya Peluang Untuk Bisa Lolos Indonesia Sendiri Saat Ini Peringkatnya Masih Jelek 111 Di Ranking Viva Tetapi Grafiknya Terus Menaik Kenapa Karena Banyaknya Pemain Pemain Naturalisasi Ini Adalah Pake Database Yang Saya Buat Untuk Pemain Yang Memiliki Darah Indonesia Bisa Membela Timnas Indonesia Kayak Gitu Jadi Masih Banyak Pemain Yang Bermain Di Eropa Hanya Sedikit Saja Pemain Dari Indonesia Yang Masuk Di Timnas Utama Misalnya Di RB Depok Hanya Diwakili Oleh Awan Seto Saja Seperti Itu Untuk Timnas Senior Karena Awan Seto Menjadi Salah Satu Keeper Terbaik Apalagi Penampilannya Di musim Lalu Oke Kita Kembali Lagi Ke RB Depok Sebelumnya Kita Menang Jadi Di musim Ini RB Depok Dibagi Di Grupnya Tidak Terlalu Sulit Ini Masih Baru Babah Grup Dan Saja Yaitu Dari Frontel Sisanya Kita Melawan Dari Thailand Dan Vietnam Dan Kita Sudah Buktikan Kita Mampu Mengalahkan Hanoi FC Yang mana Squad Hanoi FC Sendiri Adalah Tulang Punggung Dari Squad Vietnam Kayak Gitu Nah Sekarang Kita Akan Melawan Frontel Tim Asal Jepang Yang Itu Mungkin Bisa Sulit Tapi Saya Masih Menggunakan Taktik Yang Sama Ketika Kita Sampai Semifinal Melaju Sampai Final Melaju Sampai Semifinal Paling Jadi Menyamai Rekor Musim Sebelumnya Kayak Gitu Dan Sekarang Ada Bagus Kavi Ada Kayo Kesar Dan Sebagainya Kayak Gitu Semoga Bagus Kavi Atau Kayo Kesar Ini Mampu Menggantikan Peran Dari Marcelino Junior Yang Sudah Kini Bermain Di Liga Inggris Bersama Cardiff City Sayang Banget Dia Juga Statnya Juga Tetapi Yaudah Daripada Yang Ngambek Lebih Baik Kita Jual Aja Kayak Gitu So Keuntungannya Juga Lumayan Jadi Target Saya Di Tahun 2024 Ini Kita RBD Pok Sudah Mulai Untung Jadinya Kalau RBD Pok Untung Nantinya Bisa Kita Bangun Stadion Baru Atau Membesarin Stadion Merpati Yang Kapasitasnya Cuma 3000 Untuk Lebih Besar Lagi Kayak Gitu Oke Langsung Aja Pertandingan Kedua Di Liga Champion Musim Ini Kita Bertanding Melawan Frontel Sebelum Melawan Frontel Kita Bisa Lihat Di Pertandingan Uji Coba Kita Belum Pernah Kalah Bahkan Terakhir Uji Coba Pemanasan Terakhir Sebelum Melawan Frontel Itu Kita Berhasil Menang 6-0 Melawan Jakarta Timur Dan Saya Merotasi Seluruh Pemain Jadi Kenapa Harus Pake Apa Harus Friendly Match Dulu Sebelum Liga Champion Karena Sebelum Liga Champion Ini Belum Ada Pertandingan Liga Jadi Banyak Pemain Yang Staminanya Hancur Kemudian Cara Ngebalikin Sadness Ketajamannya Adalah Dengan Sebanyak Banyaknya Melakukan Friendly Match Jadi Ini Friendly Match Yang Saya Buat Sendiri Jadi Friendly Match Yang Dari Klub Cuma Melawan Produkta Sama Ngada Tapi Saya Tambahin Waktu Itu Tur Di Malaysia Kemudian Melawan Tim Senior Kemudian Melawan Hanoi Dan Sekarang Sebelum Melawan Frontel Kita Melawan Jakarta Timur Dulu Setelah Itu Untuk Menghadapi Piala Super Kita Menghadapi Tanding Melawan Pro Duta Dan PS Ngada Oke Kita Lanjut Melawan Frontel Dengan Squad Terbaik Yang Dipilih oleh Kas Hart Tadi Yang Kini Masih Sebagai Status nya Adalah Asisten Pelati Saya Oke Melawan Jepang Tim Kuat Tapi Saya Yakin RB Depok Bisa Mengatasinya Karena Berkaca Kita Pernah Mengalahkan Guangzhou John Book Yang Merupakan Juara Liga Champion Musim Lalu Pun Kita Hancurkan Jadi Siapa Si Klub Jepang Yang Ini Oke Inilah Kita Bermain Di Merpati Depok Stadion Sudah Sangat Penuh Sekali Di Hunio Lab Seperti Depok Sementara Ada juga Sporter Dari Jepang Yang datang Jauh-jauh Sporter Frontel Ada Ryo Myaichi Yang pernah Main Di Arsenal Ya Saat Ini RB Depok Dan Bangkok Bahkan Kemain Frontel Kalah Sama Bangkok Jadi Dengan Demikian Frontel Bukanlah Tim Yang Kuat Banget Di Jepang Kayak Gitu Walaupun Memang Wakil Liga Championnya Adalah Frontel Nagayama Mulai Susui 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 S Nampaknya Backnya Kembar Rishong Sol Tapi Ini Saya Pastikan Pemain Liga Jepang Itu Pasti Bukan Pemain Asli Karena Masalah Lisensi Jadi Ini Pasti Pemain Yang Bayangan Ya Febri Hayadi Langsung Ke depan Ada Kim Serangan Balik Ya Masih Belum Gol tercipta Shoot Dan On target Juga Belum ada Tetapi RB Depok Inisiatif Serangannya Cukup tinggi Sudah ada Cornell Empat Kali Dan Kita Lihat Langsung Shootnya Berubah Menit ke 14 Belum ada Gol tercipta Dan Apa Namanya Ya Serangan Terus Jelhatu Hapner Kim Jiho Febri Haryadi Depan Hupner Dia menggunakan tangan Dia Hapner Hapner Sejuang Hapner Tidak ada yang menyambut Ada Nathan Indio Pemain asal Depor Tua Brazil Ya Bo 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 Loh Kayo Hapner Terus Loh Loh Jelhatu Luar biasa Skali Go Pertama Di musim ini Dengan Tendangan Jarak Jauh Seperti Biasa Jelhatu Sangat Apa Mematuhi Intruksi Saya Untuk Lakukan Long Shoot Dan Terbukti Jelhatu Adalah Spesialis Pecetak Gol Dari Luar Kota Penalti RBD Pog Unggul 1-0 Dan Membuat RBD Pog Sementara Menguasai Klasmen Dengan Meraih 6 poin Dan Saya Coba Semoga Kemenangan Ini Tetap Berada Di tangan RBD Pog Sampai Pertandingan Berakhir Oke Menit 39 Ada Kaneko Untuk Sucui Kembali Ke Kaneko Menyesur Dari kiri Ada Mio Pemain yang Berbahaya Karenko Anggar Dan Yaris Saja Ya Brad 41 Akan Kembali Ke Bagus Tapi Yang Kini Dipilih Sebagai Pemain Utama Karena Sebelumnya Ketika Melawan Hanoi Statusnya Sebagai Pemain Cadangan Sekarang Dibalik Di Rotasi Sekarang Yang Cadangan Adalah Si Kayo Kesar Babak Pertama Sudah Selesai RB Repok Unggul Dalam Shoot Dan Juga Goal Pass Possession Juga Kompleks Dan Pass Possession Unggul Dan Tentu Saja Keep it Up Kita harus Membuah Semangat Pemain Terutama Di Kompetisi Yang Levelnya Tinggi Seperti Liga Champion Agar Pemain Tidak Patah Semangat Bagus Kavi Ivan Ramadhan Hoopner Dia Ada Tutuarima Pemain Serba Bisa Yang Kini Juga Tampil Di Dalam Starting Lineup Nampaknya Sudah Mencuri Posisi Yang Biasanya Dihuni Oleh Kevin Gomez Kita Lihat Kevin Gomez Bahkan Karena Cedera Akhirnya Dimainkan Ilhamuddin Dan Ilhamuddin Sepertinya Harus Diganti Karena Bermain Tidak Terlalu Bagus Kita Ganti Ke Dumai Dumai Di pertandingan Sebelumnya Melawan Hanoi Berhasil Mencetak Gol Dari Sebagai Pemain Pengganti Dan Saya Coba Untuk Mengulangi Lukas Gabriel Saya Ganti Lukas Gabriel Musim ini Belum Mencetak Gol Sama Sekali Tetapi Tidak Masalah Saya Pikir Gol Hanya Tinggal Menunggu Waktu Saja Sudah Menurut 72 Dan Satu Lagi Kemungkinan Febri Hari Hadi Saya Ganti Karena Staminanya Hancur Ke Buine Pemain muda Berusia 16 tahun Yang Sudah Semusim lalu Sudah Memiliki 11 caps Tandingan Di Bagi RBD POC Direkrut Di musim lalu Dari Villa 2000 Dari Pantauan Squad Saya Dia adalah Salah satu Pemain yang Memiliki Potensi Tinggi Untuk Menjadi Pemain Bintang Masa depan Wine Nathan Indio Nathan Ayo Nathan Ada Jel 1 Lagi Tapi Kali ini Jel 1 Tendangannya Berhasil Dikangkap oleh Riz Songso Menit 88 Belum ada Semplikan berarti 3 menit lagi Sebelum pertandingan berakhir Ayo Pertahankan Keunggulan Jangan sampai seri Manfaatkan Bermain di kandang Ada Fukuda Bahaya serangan Barik dari Frontal Frontal Dan Ya Offset Dan Bangkok United Sejauh ini Menang 2-1 Dari Hanoi Dengan demikian Hanoi Kalah Dua kali beruntun Begitu juga Sepertinya Frontal Seperti itu Dan Kejutan Indonesia Dan Thailand Justru malah Berhasil Menguasai Klasemen Sementara Liga Champion Dan Tentu saja Kemenangan ini Harus disambut Dengan gegab gempita Meskipun Hanya menang 1-0 Ya Terima kasih Luar biasa Seperti itu Setelah Kita menang Melawan Frontal Kita lanjutin Untuk Melawan Persija Di Piala Super Persija Di musim lalu Berhasil Keluar Sebagai juara Piala Indonesia Di Piala Super Atau Kekuatan penuh Disini Dan Dan Tentu saja Dia juga Belum Dapat Nomor Punggung Ya Langsung saja Kita Mainkan Melawan Persija Di Manahan Solo Tempat Netral Terima kasih Yang mana Banyak Banyak Pemain Naturalisasi Dengan Finance Yang Kuat Tentu saja Hal ini Adalah hal yang mudah Bagi RBD Setio Evan Dimas Serangan dari Persija Ada Askerik Disana Malvino Evan Dimas Fatari Bahaya Iya Bentara Iya Serangan balik Bagus Kavi Bagus Kavi Umpan Kelugas Gebir Nyaris saja Umpan yang Cukup baik Dari Bagus Kavi Kim Jiho Kim Jiho Maju dia Jada yang menempel Dibayang lagi Tetapi Iya Nathan Indio Coba untuk Mengusuk Umpan ke Ilhamudin Ilhamudin Umpan ke siapa Jimmy Kim Jiho Wegman Kim Jiho Kembali Dan Fabian Di Sud Sayang sekali Tendangannya Masih sangat Sangat Lemah Sehingga Mampu Ditangkap Oleh Keeper Kuria Mega Yang sudah pulih Dari cedera Sejak berapa musim Yang lalu Sudah menit ke Sebelah Sebelum ada Goal tercipta Persija Merupakan pesaing Terkuat Bagi RB Repok Di berapa musim Terakhir Lucas Gabriel Lucas Gabriel Persija sendiri Di game ini Menjuarai Piala FC Cup Di tahun 2001 Eh 2000 Ya 2001 Jadi Dan tahun 2003 2023 2021 Maksudnya Dan sekarang Di tahun 2003 Kemarin berhasil Juara piala Indonesia Jadi Persija Merupakan tim Yang Seharap Pemain dengan Kekuatan yang luar biasa Ya Karena mampu Berprestasi Kayak gitu Ya Merit 30 Evan Dimas Bahaya Dan Awan Seto Masih seperti biasa Keeper yang Tangguh Febri Haryadi Fragment Kembali ke Febri Haryadi Febri Haryadi Bawa bola Tadi maksudnya Bagus Kavi Febri Haryadi Close Dan Bagus Kavi Akhirnya mencetak Goal pertamanya Bagi RB Depok Membuat RB Depok Kini unggul 1-0 Dan berpeluang besar Untuk Back to back Meraih gelar Community Shield Atau Piala Super Indonesia Setelah di musim lalu Juga berhasil Menang Meraih gelar tersebut Ya Bagus Kavi Pembelian yang baik Bagi RB Depok Memain Masa depan Indonesia Mavino Langsung Ada Ivan Ramadhan Ivan kembali ke Natan Kedepan Ada Bagus Kavi Langsung ke depan Lugas Gabriel Ditunggu golnya Musim ini Febri Haryadi Febri Febri Haryadi Tapi sebelumnya Di pertandingan uji coba Dia udah mencetak gol Tapi pertandingan Sejumuhnya belum Ya tadi Tendangan jarak jauh Dari Natan Natan sering banget Apa namanya Ikut bergerak maju Karena Aslinya memang Dia pemain Setengah ya Sehingga walaupun Posisinya sebagai Wingback Tetapi Sering dia Ikut maju Untuk bisa mencetak gol Ya menit ke 39 RB Depok Unggul 1-0 Tentunya Kali ini adalah cukup baik Mengingat RB Depok Memang Menargetkan Untuk Sapu bersih gelar Di musim ini Luar biasa sekali Skor Menang Setelah saja Kita coba untuk Apa namanya Keep him up Saya sekarang Motivasiin pemain aja Biar tetap biru terus Febri Haryadi Kartu kuning Berbahaya Saya rasa Kayo Kesar Bisa bermain Dan Untungnya selain Jadi penyerang Dia juga bisa bermain Sebagai pemain sayap Jadi banyak keunggulan Jordi Tutu Arima Tidak bermain bagus Saya akan ganti Dengan Kevin Gomez Tapi Justin Hapner Kevin Gomez Yang di tengah Kayak gini Masih ada satu pemain Yang bisa diganti Tapi nanti saja Dua pemain dulu cukup Ya Kavi Kevin Gomez Yang baru masuk Ivan Ramadan Duet Dua pemain Belakang Dengan tinggi Yang menjulang 48 Belum ada Balasan Dari Persija Dan juga Saat ini RB Depok Memang Ketimbang di musim lalu Yang awal-awal Agak miskin Gol Lucas Gabriel Lumpan Dan Sayang sekali Kayo Kesar Tidak mampu Mencetak gol Ya Satu pergantian pemain lagi Kemungkinan besar Saya akan gantikan Apa namanya Dumai Dengan Ilhamuddin Seperti biasa Dumai akan saya mainkan Setiap babak kedua Kayo Kesar Selanjutnya Kayo Kayo Lumpan ke Kavi Bagus Kavi Balik ke Kayo Wegman Luar biasa sekali Nyaris saja Wegman Wegman Pemain naturalisasi Asal Belanda Yang kini bermain Di Liga Indonesia Kevin Gomez Kim Ji Ho Kim Ji Ho Bawa bola dia Umpan ke Wegman Kayo Kesar Sayang sekali Kayo Kesar Kurang akurat Kayo Kesar Mencoba juga Untuk mencari Gol perdananya Di musim ini Tiga penyerang Baru Bagus Kavi Yang mencetak gol Jadi Lukas Gabriel Dan Kayo Kesar Belum mencetak gol Di musim ini Tapi tidak apa-apa Saya pikir Mereka akan Sedikit lagi Juga akan Mampu mencetak gol Serangan dari pesenja Bahaya Tapi si Sofian tadi Tepis berhasil Pertahanan yang cukup Bagus Bagi RB Repok Yang dikawal oleh Ivan Ramadan Dan Kevin Gomez Ivan Ramadan Kini menjadi Salah satu Pemain belakang Andalan Tidak hanya bagi RB Repok Tapi Timnas Karena sudah mulai dipanggil Timnas Bagus Kavi Kembali Kayo Kesar Keduanya belum Menyatu Karena keduanya Merupakan pemain baru Tapi saya pikir Nanti Sepanjang musim Nanti mereka akan Saling berkomunikasi Dan Membentuk Dan Kayo Kesar Akhirnya mencetak gol Membentuk Aliansi Dan luar biasa sekali Umpan dari Dumai Ke Hoopner Ya Hoopner yang berposisi Sebagai pemain tengah Back Bisa juga bermain sebagai sayap Dan kita lihat Umpannya Sangat cemerlang Membuat Kayo Kesar Pemain pinjaman dari RB Brazil RB Braganito Brazil Cetak gol Ya Kavi Bagus Kavi Kembali ke belakang Wehman Nathan Indio Nampaknya Gelar Perdana Bagi RB Repok Di musim ini Sudah di depan mata ya Tidak terlalu ada perlawanan Dari pesija Kim Jiho Sud dari jauh Mati Benar mega Jangan lupa Dia lah legenda Keeper Indonesia Dumai Tengah Langsung Ya Tapi kunan mega Sigap sekali Menangkap Net 87 Persija Baru 8 kali Sud 3 diantara Or target Sementara RB Depok Sudah 27 kali Sebuah hal yang Tidak berimbang Riana Matan pemain RB Depok Yang Berkhianat Membela persija Tapi gapapa Memang gak Dimainin juga Jadi yaudah Dilepas aja Dan pemain Pemen Yield Intake Juga Kontraknya gak panjang Yang paling panjang 2 tahun Rata-rata Gak bisa sampai 5 tahun Di Liga Indonesia ini Indriana Ya Sangat balik Bagasafi Langsung ke Dumai Dumai berlari Dumai Dan Tandingan sudah berakhir Belar perdana Bagi RB Depok Di musim ini Dengan Meyakinkan Berhasil Menang 2-0 Lewat goal Tadi yang Diciptakan oleh Frechman Dan Satu lagi Siapa ya Tadi Lupa Oh iya Si ini Siapa Pemain baru Jorga Jorga Siapa itu Ya itu Ya Awan Seto Mangkat piala tinggi Tinggi-tinggi Kelangit Dan gelar perdana Bagi RB Depok Di piala super Atau Community Shield Sekarang Sebutnya RB Depok Gelar perdana Di musim ini Luar biasa Sekali Main yang Lengkap Mampu Menang Dengan Meyakinkan Kayo Cesar Ya Tentu saja Saya memberikan Selamat Bagi tim Karena Mampu Menang Ya Ini untuk Fans Katanya Oke Dan Tentu saja Gelar perdana Ini Harus kita Syukuri Dan juga Untuk kita Sebagai cermin Di musim depan Untuk bisa Lebih baik lagi Dan Sampai Sini dulu Video kali ini Jangan lupa Like Subscribe Bagi yang belum Dan nantikan Video RB Depok Yang tentu saja Semakin seru Di video-video Selanjutnya Dadah Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa